Pemirsa, Anda menyaksikan Headline News Harian Rakyat Selusel hari ini, edisi 17 April 2023. Bersama saya, Nita Wahyuni, inilah informasi selengkapnya. Kabar utama datang dari Tim Sepak Mula Kebanggaan Makassar dan Masyarakat Sulawesi Selatan secara umum, PSM Juara. Kemeriahan kemenangan PSM Makassar dikelar di Stadion Gelora B.J. Habibi Pare-Pare 16 April 2023 kemarin. Kemenangan ini berhasil diraih setelah berhasil mengumpulkan 72 angka pada Liga 1 BRI. Tim PSM berhasil menerahkan sejarah baru sebagai tim keempat yang menjuarai Liga 1 Indonesia dan secara sah berhasil melampaui klub-klub lainnya dalam urusan koleksi trofi. Kemenangan PSM ini tak luput dari peran pelatih Bernardo Tavares yang berhasil meracik tim dan peran pemain kunci seperti William William, Ramadhan Sananta, dan Yuran Fernandez. Kabar kedua datang dari tahapan pemilu 2024 mendatang. Pemilih perempuan masih dominan. KPU Sulawesi Selatan telah menetapkan daftar pemilih sementara atau DPS untuk pemilu 2024 mendatang. Kurang lebih 6 juta penduduk Sulawesi Selatan adalah jiwa potensial untuk memilih dan hal ini didominasi oleh kaum perempuan. Namun jumlah tersebut masih dapat berubah apabila didapatkan pemilih yang meninggal dunia atau pemilih pemula. Berita ketiga, Gerakan Cepat Relawan Anis dan Ancaman Koalisi Besar Relawan Anis yang terbentuk dalam Konfederasi Nasional Relawan Anis atau Korea telah melakukan berbagai gerakan untuk mendukung Anis Baswedan maju dalam pemilihan Presiden 2024 mendatang. Sebelumnya Anis Baswedan telah ditetapkan untuk maju dalam pemilihan Presiden 2024 dengan sokongan dari beberapa partai politik yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS. Sementara itu, Koalisi Baru juga dibentuk oleh sejumlah partai untuk mendapatkan lawan yang seimbang dengan Anis Baswedan. Di sisi lain, media juga akan tetap mengawal proses demokrasi yang berlangsung untuk pemilih 2024 mendatang dan memberikan edukasi politik kepada masyarakat. Demikian headline news hari ini. Untuk selengkapnya dapat Anda baca melalui media cetak Harian Rakyat Sulsel atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.com Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas. Terima kasih, sampai jumpa.